Pejabat Gubernur Jawa Barat Mohamad Iryawan menghadiri sekaligus membuka acara resmi acara gelar teknologi tepat guna di lapangan kantor kecamatan Cipendai, Kabupaten Bandung Barat, Rampu Siang. Iryawan pun merasa kagum saat melihat hasil teknologi tepat guna hasil karya anak bangsa dari seluruh kabupaten kota di Jawa Barat. Acara gelar teknologi tepat guna atau TTG berlangsung di lapangan Cipendai, kantor kecamatan Cipendai, Kabupaten Bandung Barat, Rampu Siang. Pada kegiatan tersebut, sejumlah perwakilan kota Kabupaten di Jawa Barat memamerkan sejumlah inovasi serta kreativitas yang dibuat masyarakat dari segala kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, maupun masyarakat biasa. Inovasi itu pun dimulai dari teknologi pembuat produksi makanan, hingga produksi di bidang pertanian, petanakan, serta banyak lagi lainnya. Penjabat Gubernur Jawa Barat mengatakan pameran teknologi tepat guna ini terbilang cukup baik dan sebenarnya dapat dilaksanakan di tingkat nasional. Karena inovasi serta kreativitas di tiap Kabupaten Kota di Jawa Barat banyak jenisnya, pemerintah memberikan apresiasi serta akan mendukung hingga ke tingkat regional, nasional, hingga akhirnya teknologi tepat guna dapat berkembang di tingkat internasional. Alkan sekalian kita tahu ini pameran cukup bagus, tapi ini pameran besar, bisa dikaitkan di tingkat nasional. Karena saya lihat inovasi dari Kabupaten Kota itu berbagai, Kabupaten Kota berbeda. Jadi yang pertama saya apresiasi atas inovasi, kreativitas dari mereka, berbagai kreativitas yang saya temukan, dan jelas ini harus kita lukum. Untuk bagaimana itu bisa mengembang, berkembang, bukannya tingkat nasional atau regional, tapi internasional. Kita sudah lihat tadi ada wimbah dari bekas penduduk mobil yang dikirim keluar, bahkan masih kurang, yang sepuran hanya bisa dia penuhi 30, sehingga satu kontainnya lebih bisa. Ya ini pemerintah berperan serta dalam Kabupaten Kota dan setelahnya Provinsi juga akan mendorong ini. Sehingga nanti bisa, pemerintahan pasar ini bisa dikaitkan, bisa bersama, sehingga bisa dikaitkan dalam setelah besar. Sebelumnya, hasil kreativitas teknologi tepat guna warga Jawa Barat kali ini, sempat ada yang dikirim hingga ke luar negeri. Namun jumlahnya masih sedikit, sehingga para pelaku inovasi dan kreativitas memerlukan dukungan peminta, hingga akhirnya dapat memenuhi permintaan pasar mancanegara. Lagi Muhammad Rifari, Bandung TV